Saya mengajak semua pihak untuk peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan bergotong royong. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.900. Paling aman saat ini adalah berada di rumah, bersama keluarga. Tetap di rumah, lalu bagaimana dengan mereka yang mesti jauh? Jauh dari rumah, jadi anak rantau yang belajar dan bekerja jauh dari rumah. Apa kabar dengan mereka yang mesti bekerja jauh dari rumah? Ya, kami wakilin, ibu-ibu. Tapi itu cuma kami. Kami masih kecil-kecil. Di luar mati kami corona. Di rumah kami mati kelaparan, Pak. Kita sama mati-mati juga. Apa, enggak kasihan sama kami? Mereka yang tetap menjaga keamanan, Mereka yang tetap merawat yang sakit. Agar kita yang tetap di rumah, bisa tetap makan dan aman. Ibu-ibu izin saya perawat Yurna dari keamanan Ibu-ibu izin. Kami sudah menerima madu, Pak Ibu-ibu kasih. Ini membuat kami semakin semangat dalam bertugas. Kami makin fit. Dua akan kami di sini. Jadi, kita yang tetap di rumah, apa yang bisa kita lakukan? Untuk mereka yang mesti bekerja jauh dari rumah. Untuk mereka yang mungkin hanya beberapa kali saja bisa kembali ke rumah. Ia tetap mendoakan mereka. Mendoakan seseorang adalah cara paling hangat. Memeluknya dari jauh. Mari kita saling mendoakan. Saling mengingatkan. Saling menjaga. Walau kita mesti berjarak. Saling menjaga. Terima kasih telah menonton